Usaha mikro kecil dan menengah kini kian marak di Indonesia, tak terkecuali di kota kendari Sulawesi Tenggara. Usaha UMKM ini banyak digeluti oleh milenial, salah satunya coffee red klasik yang terletak di calon Edi Sabara Bypass Kendari. Konsep dari warung coffee ini menyusung tema kapal pinisi yang dibuat dengan menggunakan kayu dan sasis mobil angkutan umum. Biaya pembuatannya relatif murah, karena konsep warung coffee sengaja dibuat sederhana, namun elegan sesuai dengan tren milenial saat ini. Ini kayak kerjasama, kerjasama saham, bapaknya yang bantu kita bikin warung ini, jadi konsepnya itu kapal pinisi. Karena emang bapaknya kalau sering buat kerajinan-kerajinan seperti begitu, seperti kapal pinisi, jadi dia buat. Ini konsepnya kapal pinisi, tapi digabungkan dengan sasis mobil angkutan, PT-PT. Harga yang ditetapkan sejumlah menu di warung coffee ini tidak merogoh dompet Anda yakni 10 hingga 20 ribu rupiah. Minuman kita ada Thai Tea, Green Tea, jadi kita utamakan minuman-minuman yang sedang, misalnya dibilang kalau digendari sedang booming gitu. Kan ada boba, ada Thai Tea, ada green tea, tapi kita pilihnya lebih sederhana aja supaya harganya lebih terjangkau. Tapi kita juga tetap memasukkan menu saraba, dan harganya juga terjangkau sekitar 10 ribu sampai 20 ribu rupiah. Salah seorang pengunjung mengaku terkesan pada pemilik warung coffee yang masih muda tetapi berani untuk bertarung di dunia usaha. Oke kalau saya berpadi, saya terbangkan juga karena bisa juga buat saya termotivasi untuk buka-buka usaha, di sini kecilan, dan selain juga di sini asing kembrongannya, harganya juga terjangkau. Dari Kendari, Taswin Tahang, Media Kendari melaporkan.